Halo Assalamualaikum ketemu lagi dengan channel KUKA PARIPA KULINER kali ini saya mau masak kue apam apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya yuk kita simak langsung videonya saya siapkan wadah kemudian saya masukkan topi singkong dan selanjutnya saya tambahkan gula pasir kemudian topi singkong dan gula pasir ini kita aduk sampai semuanya tercampur atau sampai gulanya sedikit larut ya ini kita aduk-aduk sampai topi dan gulanya ini nyatu kemudian kita tambahkan tepung beras nanti untuk bahan-bahannya nanti saya tulis di kolom deskripsi ya kemudian saya tambahkan ragi dan selanjutnya kita aduk kembali sampai bahannya ini tercampur merata kemudian saya tambahkan tepung terigu dan kemudian diaduk kembali ya ini kita aduk sampai semuanya tercampur selanjutnya kita tambahkan santan dan sebelumnya santannya ini sudah saya hangatkan ya kita masak sampai mendidih kita tambahkan bertahap ya ini kita aduk-aduk semuanya sampai bahan-bahannya ini tercampur merata dan jangan lupa diaduk kembali nanti kita aduk bahannya ini sampai benar-benar halus ya kemudian adonannya ini kita aduk-aduk sambil dikeplok-keplok seperti ini supaya semua gulannya larut dan adonannya menjadi halus dan hasilnya nanti kuenya jadi cantik dan mengembang sempurna ya teman-teman disini saya juga tambahkan satu butir telur supaya kue apamnya itu lebih enak dan lebih lembut ya jadi kita tambahkan satu butir telur dan kemudian kita aduk kembali sampai semuanya tercampur ini sedikit agak kita keplok-keplok ya supaya nanti mengembangnya bagus hasil kuenya jadi bagus karena kita keplok-keplok begini jadi hasil kuenya nanti bagus ya teman-teman kemudian adonannya ini kita tutup dengan plastik web atau kita tutup dengan serbet seperti ini juga boleh ya ini kita diamkan sekitar setengah jam setelah setengah jam ini hasilnya gelembungnya sangat banyak ya artinya raginya ini masih bagus ya sebagian adonannya ini saya pindahkan ke gelas ukuran atau ke cangkir ukuran supaya lebih gampang nanti menuangkannya ke cetakan ya kemudian adonannya ini kita tuang ke cetakan sebelumnya cetakannya ini sudah saya olesi dengan minyak ini kita tuang jangan terlalu penuh ya kalau terlalu penuh nanti lengket satu sama lain agak susah nanti waktu mengeluarkannya ya kemudian kita tutup dan kita tunggu sampai matang kita lihat disini sudah kelihatan matang ya ini apamnya sudah matang dan menu-menu kelihatannya sangat cantik kemudian saya mau angkat kuih apamnya ini ini masih panas ya teman-teman hasilnya hasilnya sangat cantik ya tidak gosong karena ini cetakannya agak kecil saya tidak punya cetakan kue apem jadi saya pakai cetakan kue lumpur ini cetakan pelumpur ya jadi kecil-kecil buat teman-teman yang sudah bergabung dengan channelku saya ucapkan terima kasih dan yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang jangan lupa di subscribe ya tekan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu video-video terbaru dari aku kemudian kita angkat kuenya ini sampai semuanya selesai ya sebelum adonannya ini kita tuang ke cetakan kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya tidak ada adonan yang mengendap ya dan kemudian kita tuang ke cetakan ini kita tuang jangan sampai terlalu penuh ya ini kita lakukan sampai semuanya selesai setelah semua adonannya selesai dituang kemudian kita tutup dan kita tunggu sampai matang kemudian kita cek apakah kuenya ini sudah matang jadi kita tunggu sebentar lagi masih ada yang belum matang ya nah sekarang sudah matang semuanya kemudian kita angkat apemnya ini terlihat cantik dan bersarang ya teman-teman dan ini kita lakukan sampai semuanya habis karena sisa adonannya masih ada kemudian kita tuang kembali adonannya ini ke cetakan ini dapatnya lumayan banyak ya karena cetakannya ini kecil jadi hasilnya lumayan banyak selamat kita angkat buat teman-teman yang suka dengan resepku ini silahkan dicoba ya rasanya itu enak banget loh teman-teman empuk menul-menul dan bersarang dan jangan lupa tunggu resep-resep terbaru berikutnya dari saya terima kasih selamat menikmati